Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel klinik Satria Motor pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi cipitimio bunyi klotok-klotok guys Nah untuk mengetahuinya kita akan coba Nyalakan mesin moturnya terlebih dahulu Oke guys mesin motor sudah nyala sekarang tinggal kita dengarkan sama hai hai oke jadi seperti itu guys bunyinya dia bunyi kasar kalau digas sangat terdengar bunyi klotrok-klotrok seperti tadi oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like klik komen subscribe dan juga share nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak tinggalan video terbaru dari kami Oke terima kasih yang sudah subscribe yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu langkah pertama untuk mengatasinya kita buka dulu guys bagian kita buka out menggunakan kunci delapan T oke guys di sini bisa dilihat setelah baksi petinya sudah terlepas ini ada bagian kampas ganda sama lonceng dan ini yang depan bagian rumah roller berikut rollernya guys kita akan coba buka dulu nih bagian kampas ganda yang bagian belakang guys ini sepertinya bunyi kasarnya ada di bagian sini nah seperti ini guys bunyinya klotok-klotrok kita akan coba cek dulu kampasnya ya kadangkali dia sudah habis nanti kita akan coba ganjel kalau kampasnya masih bagus oke sekarang kita akan coba buka dulu guys hai 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 ajabung turban dan teman penuh ini mengurutur di YouTube apel mumpung lakir rambut langkah-langkah yang perlu diganti ini ada kulaknya ini guys kelar ini bisa dilihat goyang nah ini harus diganti dan ini juga guys apa namanya rumah roller nah disini kalian bisa dilihat nih nah ini goyang kocelak parah banget ini seharusnya tidak goyang dia akan sepan ini kalau mesin nyala bunyi ngelitrik akan terdengar sangat jelas guys nah ini penyakitnya ada disini untuk prediksi saya yang tadi gagal karena prediksinya di kampas ganda ternyata kampas ganda segini masih bagus terus masih bisa dipakai belum terkena besi ini masih bisa dipakai guys hai 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 mata yang harus digantinya ini bagian bagian rumah roller ini bisa dilihat kocelak banget parah nah seperti ini guys dan kelar pulih roda belakang ini kocelak nah seperti ini ini kalau mesin nyala dia akan terdengar sangat jelas bunyi kluter 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 seperti yang di awal video tadi kita dengarkan oke berhubung yang punya motornya belum ada dan apa mengganti rumah roller sama kelar pulih roda belakang jadi motor dibiarkan dengan seperti ini seperti ini dulu guys kita akan menunggu nanti sampai orangnya punya dana untuk mengganti yang penting ini penyakitnya sudah sudah tahu yang perlu diganti bagian rumah roller sama hai 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 lahar lahar-lahar as pulih roda belakang hai 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 aku barang nah oke barangkali ada yang mau ditanyakan kalian boleh komen di bawah kolom komentar guys dan barangkali ada request tinggal komen saja di bawah kolom komentar nanti admin akan membuatkan video tutorialnya guys nah berhubung ini budgetnya tidak ada jadi cukup sekian dulu guys video kita kali ini Hai yang penting ini penyakit sudah ketahuan dan ini kalau rumah roller diganti sama Hai pelahar roda belakang ini dijamin langsung Hai langsung normal guys bunyinya dia langsung adem bawahnya motor seperti apa sih yang yang bawahnya pabrikan Mio seperti itulah kira-kira bunyinya adem oke jadi cukup segini dulu guys video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga share nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Hai Terima kasih.